Pemirsa Ditreskrim Sus Polda, Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalsel berhasil mengita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Ditreskrim Sus Polda, Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengita sekitar 9,5 ton oli curah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kabit Humas Polda, Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, kasus ini terungkap saat anggota Unit 1 Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Sus Polda, Kalimantan Selatan membeli satu drum isi 200 liter oli dengan merek ternama seharga 4 juta rupiah dari sebuah bengkel di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, milik pelaku berinisial S. Saat anggota melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut dilihat dari segel penutup drum oli yang terdapat logo dan tulisan merek ternama, namun tutup tersebut palsu, serta harga penjualan oli yang dibawah harga penjualan oli resmi dari merek ternama. Untuk terlapor atas nama saudara S. Jadi setelah tim membeli oli, kemudian lakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli keumah tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal tersebut dapat dilihat dari segel tutup oli. Jadi dari segel tutup oli ini, ini yang asli, yang palsu. Dia membuat tutup olinya. Anggota melakukan penggeledahan di TKP, didapati drum kosong merek Pertamina berbagai jenis. Setelah dilakukan penggeledahan di bengkel tersebut, didapati barang bukti diantaranya oli palsu dengan berat total 9,5 ton, puluhan drum kosong dengan label merek ternama berbagai jenis, puluhan pek tutup drum palsu merek ternama, satu alat pres, dua corong, satu unit mobil pickup, satu lembar STNK, satu lembar surah ketetapan pajak, satu buah kunci mobil, dan satu lembar nota pembelian. Akibat perbuatannya pelaku di jerat Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Polda, Kelimatan Selatan melaporkan untuk Polri TV.